Hari ini makan yang pedas-pedas. Wah, 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 wah. Sekarang saatnya kita makan makanan pedas. Yang pertama ada di area mana ya ini ya? Pokoknya kita masuk ke sebelah sini. Pokoknya naik mobil online sekitar 16 menit untuk sampai di sini. Lokasi tempat makan ini emang agak ngumpet sih. Tapi bukan berarti sepi ya. Soalnya mereka selalu ramai menjelang jam makan siang. Selain ramai sama orang perkantoran, mereka juga ramai pesanan dari lineman. Iya, di Thailand lebih sering pakai aplikasi lineman untuk makanan. Kalau kalian lihat menu, bakalan pusing banget sih. Soalnya nggak ada bahasa Inggrisnya. Nggak nyerah dong. Tentu aja aku minta bantuan ke sahabat aku ya kan? A.K.A. Google. Eh, ternyata... Jet lag Google. Tuh, dammit masa... Tapi kita tetap harus pesen lah. Aku punya tips paling ampuh. Tunggu dulu, aku sorot nih. Mau minum yang segar-segar. Ayalah, berasa kayak brand ambasador cola nggak sih? Aku pesan chicken wings yang ditusuk sate. Spicy seafood salad yang wangi banget. Sama spicy chicken feed soup. Saat makan. Wow. Wah, terlihat sangat menarik sekali. Mari kita coba cekernya dulu ya. Soalnya ini mumpung masih panas. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, dia pakai arang gitu loh. Jadi ini atasnya dia arang. Kita coba dulu buahnya. Pedas. Pedas. Asam. Segar. Wah, pedas sih. Tapi enak gitu loh. Di tenggorokan tuh jadinya kayak segar banget gitu. Kita coba cekernya. Cekernya. Super-super yummy. Cekernya emang nggak segendut. Yang waktu kemarin makan menit, kita... Di hotel. Eh, iya, iya. Ayutaya ya, nggak segendut itu gitu. Tapi ini tetap ada dagingnya. Langsung kan. Wah. Aduh enak banget nih kuahnya. Ya Tuhan. Udah lama nih Makan gak sampe kepedesan Ini aku gak tau disini Bakal kayak gimana rasanya Aku suka denger buihnya Kalo nanti suatu saat kalian kesini Dan mau pesen yang sama Ini karena aku baru makan ini Ini wajib banget pesen buat kalian yang suka ceker Jadi foto aja ya Kasih liat ini gitu Udah mulai jadi anak ingusan Kita coba kuahin ini deh Aduh 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 pedes nih Pedes karena dari sini atau kema gimana ya Tapi ini gak panas Ini kan kalo yang ini kan panas Kalo yang ini tuh agak dingin Jadi tuh enak gitu loh sensasinya Asin Nah tapi pedes Nah cowok lu bisa makan kali ya Tenang lu bisa makan ayam Yummy Tadam Bibir merah gak? Serah kayak kulkas ke pakola tuh Masa sih? Serius lah Jadi gak perlu pakai liptin? Oke Wah Ini lebih pedes daripada dijulitin orang sih Aduh gimana nih kok gak bisa makan dong cok Nanti gue pesen milu nasi ya Makan sama ayam Ini kan pesen ayam nih Dapet salsa itu Coba kita coba ya Asam Iya asam asam Hah? Cok jangan cok Super pedes Aku kategoriin ya Ini super pedesnya Ini yang kedua Ini yang kedua Ini salah nih harusnya Salah trip Jangan pakai Coca-Cola dong Oh my god Tadah Tadah Super super yummy Yummy Oke mari kita coba Ayo yummy Super super yummy Wah enak sekali Namis Wah enak nih ayamnya penawar Manis itu kayak manis-manis madu Baya udah dulu deh Aku mau gitu Nanti kalau di roll terus Nanti aku bingung editnya Kebanyakan Ha ha fu fu gitu Ha ha fu fu Coba lo jadi zombie terus sampai aku baru Oke Turutin lagi Jarak ke tempat berikutnya cuma 14 menit Dia adanya di area Tano Nakon Kalau kalian main ke area sini Selain makanan Ada banyak toko tekstil dan peralatan tulis Deket banget Dijamin kalian gak akan nyasar Soalnya mudah banget ditemuin Ada di depan jalan raya Dengan pelang biru dan tulisan merah Plus ada foto pemiliknya Mereka jual beberapa menu Ada fried mussels Nasi goreng udang Pad thai Ini wajib banget kalian pesan sebenarnya Bahkan sampai ke ubi dan bacang Untuk makan di tempat Kita harus masuk ke dalam Disitu kalian akan lihat Banyak foto yang jadi sejarah perjalanan mereka Dalam membangun dan mempertahankan bisnisnya Selama 100 tahun Wow Oh menu yang aku pesan Fried oyster omelette hot plate Siap makan Jadi inget ini ya Yang waktu kita ke Taiwan Kita coba togenya dulu Rahsianya dia tuh di adonan Super nyang Nah kita coba ini ya Nah kalau yang ini tergantung selera Kalau yang tadi kan pedasnya kan Emang gak bisa kita atur kan Campuran cuka cabai Kalau disini bisa kita atur Pedas-pedasnya Tapi tadi yang di tempat tadi Pedasnya enak sih Ini udah beberapa menit berlalu gitu Dari yang aku makan Perut aku gak sakit sama sekali Kayak gak kebesek gitu loh rasanya Yummy Sankit banget Kalau udah makan yang pedas banget Makan ini jadi gak terlalu pedas Maksudnya biasa aja Super super yummy Menjelang malam Aku mau ajak kalian ke area Carunret Disini surganya dunia Perkrepan Kalau kalian mampir kesini Jangan kaget saat lihat meja Penuh dengan singkat Menu yang dijual tuh cuma udang Dan krep Dilengkapi dengan gelas noodle Dan bumbu racikan yang ditaruh Kedalam clay pot Setelah itu dimasak Saran dari aku Langsung pesan 2 porsi aja deh Soalnya nunggunya tuh agak lama Dan 1 porsi emang gak cukup Saking enaknya Salah makan Cara makannya Dia kan ada dipping sauce-nya nih Ini pedas ya Ini dipping sauce-nya Ini dipping sauce-nya Begitu dimakan doang Tanpa pake apa-apa gitu ya Begini aja Jadi begitu dimakan Langsung zet Asem banget Tapi beberapa detik kemudian Langsung pedas banget Dua sensasi Ini mereka udah ada dari 30 tahunan lebih Super super yum Uuuuuh Uuuuuh Sebenernya ini Kalau dimakan gini doang Gak enak Tapi rasanya Udah dibumbuin juga Rasanya manis Gak enak Gak enak Gak enak Wow Super-super yummy Dihun terakhir, habis itu aku makan crepe-nya Wow Yummy Yang terakhir, ini sebelahan banget sama hotel Kita makan di restorannya Curut, temennya Curut Jujur, aku lupa makan disini tuh harganya berapa Soalnya kan tergantung dari item apa aja yang kita pilih Jadi bukan harga all you can eat gitu loh Hmm, kenapa ikannya berasap-asap? Saat makan Ini pertama-tama kita cemplungin dulu ikannya ya Ini gak boleh terlalu lama Ini paling penting Lotus Dan yang paling penting Katara-tara-tara enoki Aku coba dulu aku aja Salahnya ruput super-super yummy Ini gak boleh lama-lama Wah enak sekali pedasnya Masih panas Yummy Kalau dihitungnya cuma sebentar Jadi pas digigit tuh masih ada kayak renyahnya gitu Jadi gak yang lembek semua Aku baru inget Aku kan punya hutang sama kalian Yang sedikit sejurin Aku akan coba cari Awas ya kak pulang dari Bangkok belum kasih tau keripik durian Kita harus munggu berapa tahun lagi Gak tau Kalau nanti kalian kesini Semua yang aku makan dari tadi siang Yang salad yang pedas banget Sampai Omelette Clay podcast Sama ini semuanya wajib dicoba Harus masuk ke list kalian Wajib Timur Buat apa? ya kalau belanja ganti-ganti gitu gak usah deh aneh-aneh ini minggu pertama belanja minggu kedua belanja minggu ketiga belanja ini kayaknya tadi udah di tag-in deh ini buat siapa, yang ini buat siapa hah? nanti sampe Jakarta gak jadi dikasih gak, buat gue semua ya ini aku masuk itu dipotong-potong di free gila, banyak juga aku bayar dulu tuh disini enaknya ada pilihan self-checkout gitu jadi kita scan sendiri dan bayar di mesinnya sungguh sangat efektif tanpa harus ngantri panjang ayo kita balik ke hotel untuk makan keripik duriannya hal ne, aku bisa coba ini dia tuh banyak ukuran kan, kalau yang ini small, ini isinya ada dua kecil banget kan tadaaa wiii hehehe 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 menurut liburan terus di freeze hehehe enak manis udah lunas utang aku yang ini jadi udah ya hehehe masih ada sih utang aku berapa tetapi nantilah ya hehehe nanti aku lunasin cicil cicil yang penting ini udah udah lunas ya waa aku dapet bengal besar sekali hmmmm wangi nyam 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 aku mau ngumpet aja aku mau ngumpet lagi